Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat Senin malam tadi dipadati oleh penumpang yang akan berlibur ke kampung halaman melonjaknya penumpang diikuti dengan peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh Stasiun Pasar Senen selama mudik Nataru Pemirsa PT KAI melalui Stasiun Pasar Senen menyediakan 32 kereta api yang terdiri dari 27 kereta api reguler dan 5 kereta api tambahan selama musim mudik Natal dan Tahun Baru Pada periode 20 Desember 2019 sampai dengan 5 Januari 2020 Stasiun Pasar Senen menyediakan kursi keberangkatan sebanyak 411.932 kursi keberangkatan dan hingga saat ini sudah terjual sekitar 75% lebih dan sisa kursi keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen adalah 99.969 kursi atau sekitar 24% dan kami juga sempat berbincang kepada para penumpang yang akan berangkat ke kampung halamannya melalui Stasiun Pasar Senen memang didominasi menuju daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan juga Jawa Tengah hingga hari ini pun yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen sejumlah 22.515 penumpang dan terdapat juga 16.714 penumpang yang datang ke Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen untuk berlibur di Ibu Kota dan permisaan selama musim mudik Natal dan Tahun Baru pelayanan di Stasiun Pasar Senen pun ditingkatkan mulai dari penambahan kursi di ruang tunggu dan juga pengamanan yang dijaga setiap harinya selama musim mudik dan Natal Tahun Baru ini oleh TNI dan juga Polri dan pemirsa bagi Anda yang ingin mudik menggunakan kereta api untuk memperhatikan bagasi Anda karena berat maksimum bagasi adalah 20 kg dan apabila nantinya terdapat kelebihan berat bagasi nantinya akan dikenalkan tarif untuk tiap kelasnya kelas ekonomi 2.000 per kilogramnya kelas bisnis 6.000 per kilogramnya dan kelas eksekutif 10.000 per kilogramnya dari Jakarta Naudi Kusuma Gilang Ramadan Rizky Solehuddin AINews melaporkan 45.000 per kilogramnya Sampai jumpa Terima kasih.